Kembali gue udah sempet bahas F75 yang sempet rame banget tuh Dan gue baru tau rupanya ada F68 nya juga gitu ya Tapi anehnya gak banyak yang bahas nih Apakah gak semenarik itu? Yuk kita coba Aulah F68 Seperti yang kalian liat di B-roll ya Dan gue juga udah mention di awal Keyboard ini datang dengan size 65% Dengan total key di 68 key Dengan knob ya Terus pake desain transparan yang memiliki beberapa desain warna tuh Dari hijau, clear putih, pink, hitam, dan juga ungu By the way, kelengkapan yang kalian dapetkan disini cukup unik ya Kayak jarang aja ada yang ngasih kita brush Terus kalian juga dapet kabel coil Dan sisanya sih udah normal-normal aja sih Oh iya, untuk keycapsnya disini pake profile GDA ya Ini jarang banget ditemuin nama profilnya sih Tapi serisertesnya gue Ini rupanya tuh mirip sama XDA Jadi ya kalian udah punya gambaran lah ya Sama seperti versi F75-nya Konektivitasnya sih disini sudah cukup lengkap ya Tapi menarik nih ya Tempat simpan donggolnya disini ditutup dengan magnet Dan lebih menarik lah ketimbang F75 Nah, ada hal yang lebih menarik lagi Untuk nyalainnya ini pake tombol power yang dipencet Bukan switch seperti keyboard kebanyakan tuh Ini jauh lebih keren sih menurut gue Dan cukup inovatif Lanjut ke switch-nya Switch yang ditawarkan ini cuma satu aja ya Leobo ISO Tectal Tapi kayaknya informasi terkait switch-nya ini Agak rada keliru Atau mungkin ada beberapa kesalahan di switch-nya kali ya Karena yang gue rasakan disini Switch-nya ini linear Dan fun fact-nya juga Pas gue cabut keycaps-nya Ternyata si housing dari switch-nya ini Rada basah Kayak habis kena loop gitu Jadi kayak kerasa luber Jadi karena loop-nya kebanyakan Bisa aja ngehilangin si feel tactile-nya itu Tapi karena gue gak punya alat Buat ngebongkar switch-nya ini Ya kita skip aja lah ya Langsung aja kita denger Suara tapping test-nya sebagai berikut Berdasarkan sama dalamannya Sebelum kita bahas ke dalaman dari bahan keyboard-nya ini Kita bahas dulu bahan keyboard-nya Bahan keyboard-nya ini Case-nya itu pakai bahan plastik Terus di bagian bawah dasarnya itu Dia pakai bahan silikon yang cukup tebal Di atasnya itu ada baterai Yang dikasih eva foam Di atasnya lagi Tipis aja Cuma buat nutup baterai deh kayaknya Terus ada PCB E-XPL switchpad Poron foam Dan juga plate polikarbonat Untuk PCB-nya disini Udah not facing Hotswap 5 pin ya Gue rasa ini sih udah cukup Sama sih dengan versi 75-nya Beda di size-nya aja Oh iya Walaupun keyboard ini tuh gasket mount Gue tuh gak nemuin ada karet di sekelilingnya Jadi ya Mengandalkan poron foam-nya ini aja sih Kayaknya buat si membal-membalnya ini Next untuk software-nya Kalian bisa download link-nya ada di deskripsi Gue taruh Sebenernya Buat yang nyari-nyari di Google Juga gampang aja Tinggal ngetik aja Nama produknya ini Dan ini juga sekaligus menjawab Kalau ini tuh gak support via Part terakhir yang Pasti kalian pengen dengar Yaitu Harganya Harganya keyboard ini dibander di angka 79 dolar Yang kira-kira dirupiahin Ada di 1,2 jutaan Belum sama Bia cukai ya Paling kalau sama Bia cukai Total-tetal di 1,4 lan Dan untuk ongkir juga udah gratis Ya Gue sih gak bisa bahas terlalu banyak Mungkin karena ya gitu Gak terlalu banyak hal spesial Yang ada di keyboard ini Jadi Itu kenapa Si keyboard ini Gak sekeren kakaknya ya F75 itu So mungkin Segitu dulu Untuk pembelajaran gue kali ini Like kalau kalian suka Subscribe channel ini Kalau kena setelan ini bermanfaat Dan kasih tau gue Apa lagi yang kalian pengen Gue bahas Segitu dulu Gue amat Pamir puluh diri Bye-bye